Hai semua assalamualaikum Di video kali ini aku mau bagikan resep untuk ide jualan Ini rasanya enak banget, lembut, manis dan juga gurih Buatnya sangat gampang Salah satu kue tradisional yang masih hits banget Dari dulu sampai sekarang Dan masih banyak dijumpai di pasar-pasar gitu ya Penasaran gimana cara aku buat dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai Oke untuk langkah pertama kita layukan dulu daun pisang hingga berubah seperti ini Tuh teman-teman bisa lihat ya Warnanya jadi lebih gelap Nah jadi di video sebelumnya itu ada yang tanya ke aku Gimana caranya melayukan daun pisang Kalau aku sih pakai api kompor aja teman-teman Dan hasilnya seperti ini daun hijaunya masih tetap cakep Oke kita sisikan dulu ya Lanjut kita siapin santan Siapkan air sebanyak 650 ml Tambahkan santan instan sebanyak 200 ml Jadi jumlah keseluruhannya 850 ml Aku pakai santan instan ya Biar lebih simpel dan gampang Kalau misal teman-teman mau pakai santan dari kelapa murni Boleh direbus dulu lebih bagus Jadi kue nagasarinya lebih awet Karena aku mau yang simpel-simpel aja Jadi aku pakai santan instan Nah jumlahnya 850 ml Oke kita sisikan dulu Lanjut siapkan wajan Masukkan tepung beras 250 gr Kurang lebih 25 sendok makan Aku mix dengan tepung tapioca sebanyak 50 gr Lalu gula pasir 150 gr atau boleh sesuai selera Vanili bubuk 1 bungkus Kemudian tambahkan juga garam 1 sendok teh atau boleh secukupnya Nah ini kita aduk rata dulu ya Kalau misal teman-teman mau menggunakan full tepung beras Itu juga bisa tepung tapioca nya di skip Lanjut kita tuang santannya Sambil diaduk-aduk ya Hingga santannya selesai dituang Kalau udah lanjut kita aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata lanjut dimasak Api sedang aja Tambahkan 1 lempar daun pandan agar hasilnya lebih wangi Kita masak hingga mendidih dan mengental Kalau udah ada bagian yang mengental seperti ini Kecilkan api kompornya dan terus diaduk-aduk cepat ya Ini makin lama adonannya akan makin berat teman-teman Untuk mempermudah balon whisknya aku sisihkan Dan akan aku lanjut aduk pakai spatula Biar lebih gampang aja Disesuaikan ya teman-teman Nah ini kembali kita aduk hingga benar-benar tercampur rata Dan adonannya akan menyatu atau kali seperti ini Nah kayak gini ya udah cukup Setelah adonannya mulai hangat Lanjut kita bungkus Siapin daun pisangnya Untuk lebar daun disesuaikan aja ya teman-teman Dan kita beri isian pisang kepok seperti ini Untuk ukurannya juga bebas disesuaikan Nah kita tutupin semua bagian pisang dengan adonannya seperti ini Kalau udah kita lanjut bungkus Untuk caranya gampang ya teman-teman bisa perhatikan aja di video Ini buatnya sangat-sangat mudah teman-teman Jangan lupa dipadatkan agar bentuknya cantik Nah kira-kira seperti ini Kalau ada sisa daun pisangnya bisa digunting agar tampilannya lebih rapi Tuh gampang ya Begitu seterusnya lakukan hingga selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah selesai dibungkus Selanjutnya dikukus Sebelumnya sudah aku panaskan pancinya Pastikan air sudah mendidih Kita susun rapi Ini rapet-rapet dan ditumpuk gak masalah ya teman-teman Nah seperti ini Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit Atau hingga mateng Menggunakan api sedang aja Dan kalau misal penutupnya harus dilapis serbet Dilapis ya Nah setelah 25 menit ini hasilnya Kue nagasarinya sudah mateng Biarkan dulu hingga dingin Setelah kue nagasarinya dingin Baru bisa kita nikmatin Atau kalau untuk ide jualan Bungkus daun pisangnya bisa lebih dirapikan lagi ya Karena biasanya kalau keluar dari panci itu Akan lebih berantakan gitu Gak masalah bisa dirapikan Nah hasilnya seperti ini Wow cantik banget ya Warnanya bagus Oke untuk rasanya gimana aku mau cobain Ini aku coba bela dulu Berasa lembut banget Tuh hasilnya cantik ya teman-teman Gak lengket-lengket Teksturnya pas menurutku Aku cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Manisnya pas Gurih Lembut Walaupun pakai santan instan Ini hasilnya tetap berasa gurihnya Dan enak banget Teman-teman harus cobain di rumah Bisa menambah kreasi untuk ide jualannya ya Aku buat variannya yang rasa gula merah Atau gula aren Ayo kita buat Sama-sama Nah pertama siapin panci Masukkan gula aren sekitar 200 gram Kemudian gula pasir 2 sendok makan Lalu tambahkan juga garam Setengah sendok teh Dan air sebanyak 200 ml Untuk jumlah gulanya ini bisa sesuai selera aja ya teman-teman Kita aduk hingga rata Lanjut masak hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Tunggu dulu hingga hangat Selanjutnya siapin wok pan Masukkan tepung beras Sebanyak 250 gram Tepung tapioca 50 gram Santan Sebanyak 700 ml Ini santannya sudah direbus ya Agar kuenya tidak mudah basi Jadi lebih awet Nah kalau udah kita aduk Hingga tercampur rata Oh iya teman-teman untuk santannya Disini aku pakai santan instan ya Kalau mau lebih gurih lebih enak Pakai santan dari kelapa murni juga boleh Kalau pakai santan instan ini juga udah enak Teman-teman bisa sesuaikan aja Nah kalau udah rata Dan tidak ada bagian tepung yang menggumpal Kemudian kita tuang Larutan gula arennya Ini udah disaring sebelumnya Karena udah pasti ada sisa-sisa Dari gula arennya teman-teman Dan itu udah hangat ya Kita aduk kembali Hingga benar-benar Tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Hasilnya akan seperti ini Kemudian kita masak api kecil aja Harus terus diaduk-aduk Hingga adonannya menggumpal Karena disini santannya udah direbus sebelumnya Jadi udah pasti mateng ya teman-teman Kita aduk Hingga adonannya kalis Atau tercampur seperti ini Oke kalau udah kita matikan api kompornya Lanjut siapin isiannya Disini aku pakai pisang kepok Boleh pakai pisang jenis apa aja Pakai pisang uli Pisang raja Bebas ya teman-teman Nah karena disini pisang kepok Yang aku gunakan ukurannya lumayan besar Jadi satu buahnya aku bagi Menjadi tiga bagian seperti ini Kemudian satu potongnya Aku bagi lagi menjadi dua bagian Kalau misal pakai pisang yang ukurannya kecil-kecil Itu dipotong Atau dibagi sama rata aja teman-teman Nah kira-kira seperti ini Kita pakai secukupnya aja ya Diusahakan pakai pisang yang manis dan mateng Agar nanti hasilnya itu enak banget teman-teman Oke kalau udah Lanjut kita bungkus ya Ini adonannya udah hangat Kita ambil sekitar 35-40 gram Atau boleh secukupnya aja Bisa dikira-kira Kita ambil pisangnya Letakkan di tengah Kemudian kita balut seperti ini Pastikan tertutupin semua bagian pisangnya Agar nanti hasilnya itu cantik teman-teman Kita tekan-tekan Nah kira-kira seperti ini Dan untuk daun pisangnya Udah aku layukan sebelumnya ya Di atas api kompor Agar nanti ketika dibungkus itu Daunnya nggak rapuh atau nggak patah-patah Nah kita bungkus seperti ini Simpel aja cara bungkusnya Kita lipat di kedua ujungnya Kalau misalnya ada bagian daun pisang yang berlebih Dirapihkan atau digunting aja ya teman-teman Nah kayak gini Begitu seterusnya Lakukan hingga selesai Dan untuk ukuran daun Itu aku kira-kira aja Disesuaikan ya teman-teman Disesuaikan ya teman-teman Alhamdulillah semuanya udah selesai dibungkus Hasilnya aku dapet sekitar 28 pieces teman-teman Wow banyak banget ya hasilnya Cocok banget untuk ide jualan Atau untuk sajian ketika ada acara di rumah Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus Pastikan airnya sudah mendidih Kita susun rapi aja Rapat dan ditumpuk itu nggak masalah Nah seperti ini Dan ini adonannya kita kukus selama kurang lebih 20 menit Cukup menggunakan api sedang aja Setelah kurang lebih 20 menit Nah ini kuenya udah matang Kita biarkan dulu hingga dingin Tuh bentuknya montok-montok banget Setelah dingin Siap untuk disajikan Untuk bungkus daun pisangnya Ini bisa kita rapihkan lagi ya teman-teman Agar lebih padet Siapa tau ketika dikukus itu lepas-lepas Atau gimana teman-teman Bisa dirapikan aja Nah ini langsung aja kita cobain Ini kue nagasari ya teman-teman Tapi aku buat variannya yang rasa gula merah Atau gula aren Ini beneran enak banget Lembut Nggak kerasa sama sekali Nggak lengket Buatnya gampang Ini anti gagal Usahakan pakai pisang yang manis Agar rasanya itu enak banget Ini kuenya juga awet Cocok untuk jualan Gimana Gampang ya Tertarik nggak nih teman-teman Mau cobain Semoga suka sama rasanya Semoga berhasil Semoga nggak gagal Dan semoga bisa menambah Kreasi ide jualannya Video kali ini Aku lagi bikin Nagasari tepung hangkwe Atau nagasari bandung Nah biasanya dikemas pakai plastik Kali ini aku pakai daun pisang aja Rasanya enak banget Lebih wangi juga Lembut Dijamin semua Pasti suka Cocok juga nih Untuk ide jualan Penasaran gimana caranya Ayo kita buat Sama-sama Oke pertama kita panaskan panci pengukus Lanjut kita masukkan pisang Disini aku pakai pisang kepok ya teman-teman Sekitar 6-8 buah Untuk satu resepnya Nah atau boleh secukupnya aja Ini pisangnya kita kukus dulu Sekitar 10-15 menit Atau hingga empuk Atau mateng ya Nah kalau aku disini Sekitar 15 menit aja Udah cukup Pisangnya udah mateng Tinggal kita angkat aja Sisihkan dan tunggu dingin Kemudian kita buat Adonan nagasarinya Nah disini aku pakai Tepung hangkwe Satu bungkus Itu kemasan 150 gram Kemudian kita siapkan juga Santan Ini aku ambil dari Satu butir kelapa Jumlahnya satu liter ya teman-teman Kita tuang ke tepung hangkwe Sedikit aja Jadi ini hanya untuk Melarutkan ya Lanjut kita aduk Hingga tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Kita sisihkan dulu Kemudian siapin wok pan Atau wajannya Kita masukkan gula pasir Sebanyak 150 gram Untuk jumlah gula Bisa sesuai selera aja Garam setengah sendok teh Dan perasa vanila Secukupnya Lalu kita tuang Sisa santan tadi Lanjut Kita aduk-aduk sebentar Hingga gulanya larut Nah jadi untuk ngaduknya Itu secukupnya aja ya teman-teman Kemudian kita siapin saringan Kita tuang larutan tepung hangkwe Yang udah dibuat tadi Ini harus disaring dulu Tujuannya agar tidak ada Tepung yang masih bergerindil Agar nanti hasilnya itu bisa lembut Bisa bagus ya Dan lanjut kita aduk Hingga tercampur rata Kita masak pakai api sedang Selama memasak Harus terus diaduk ya teman-teman Nah setelah mulai mengental Seperti ini Kita kecilkan api kompornya Lanjut kita aduk cepat ya teman-teman Karena ini adonannya Akan makin berat Karena lebih mengental Seperti ini Jadi kita aduk-aduk aja Aduknya rada cepat ya Agar lebih tercampur rata Nah hasil akhirnya kira-kira Seperti ini teman-teman Lebih kental Kemudian meletup-letup Tandanya udah cukup Dan ini kita kerjakan Selagi masih panas seperti ini Langsung aja kita angkat Kemudian untuk pisang kepoknya Ini udah dingin Atau selagi masih hangat Boleh ya Kita potong-potong aja Sesuai selera Mau dibagi 2 boleh Dibagi 3 Dibagi 4 boleh Nah kalau aku disini Kita bagi 3 aja Kemudian siapin daun pisang Ini udah dilayukan Di atas api kompor Jadi agar nanti ketika dibungkus Daun pisangnya itu Nggak patah-patah ya teman-teman Dan ini masih panas banget Selagi masih panas Langsung aja kita kerjakan Kita ambil adonannya Dan ini kita kasih isian pisangnya Kemudian kita tutup kembali Dengan adonan nagasarinya Jadi kerjanya ini harus Bener-bener cepat ya teman-teman Karena kalau udah dingin Atau keburu dingin Itu adonannya akan lebih mengeras Nah seperti ini Jadi kerjanya lebih cepat lagi Oke kita rapikan dulu ya Kita tutup semua permukaan pisang Kemudian kita padatkan Agar nanti hasilnya bisa bagus Kita rapikan Lalu di kedua ujungnya Kita lipat Dan dipadatkan ya Sambil ditekan-tekan aja Agar nanti hasilnya itu bagus Kenceng gitu teman-teman Dan untuk ujungnya Bisa kita gunting aja Nah ini aku rapikan dulu Nah kira-kira seperti ini ya Untuk ukurannya bisa disesuaikan aja Dengan harga jual yang ingin kita gunakan ya teman-teman Begitu seterusnya Lakukan hingga selesai Dan aku ingatin lagi Kerjanya cepat ya teman-teman Agar sisa adonannya Enggak keburu ngeset Lakukan hingga selesai Oh iya Sedikit tips dari aku Agar kue naga sarinya ini Enggak gampang basi Sebaiknya Kerjanya itu Atau mengambil pisangnya Pakai plastik glove ya Atau sarung tangan Jadi diusahakan Tidak terkena tangan langsung teman-teman Tapi karena ini aku buat makan sendiri Pakai tangan aja juga gak apa-apa Disesuaikan ya Alhamdulillah semuanya udah selesai dibungkus Nah ini kita biarkan dulu Hingga dingin atau hingga set Nah ini dia Semua pasti suka Kalo udah nyoba Pasti gak cukup satu teman-teman Gurih dari santannya Manis dari pisang kepoknya Hmm enak banget Di setiap gigitannya itu Pengen lagi Pengen lagi Beneran deh Dijamin Insya Allah Semua pasti suka Kalo untuk ide jualan Ini insya Allah Laris manis Enak banget Teman-teman harus coba di rumah Terima kasih yang udah nonton videoku Hingga akhir Insya Allah kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye